Kita berhari ke Langkat. Pemirsa sidang kasus kerangkeng milik Bupati Langkat non-aktif kembali digelar di Pengadilan Negeri Setabat, Sumatera Utara. Jasa menghadirkan Ketua DPRD Langkat yang juga sebagai adik kandung TRP sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Sidang kasus panti rehabilitasi narkoba milik Bupati Langkat non-aktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Setabat Langkat dengan agenda mendengar keterangan saksi. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang juga sebagai adik kandung TRP Seribana Perangin Angin sebagai saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPP dan perkara meninggalnya Abdul Siddiq Insnur alias Bedul yang dipersangkakan melanggar pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP. Enam orang terdakwa yaitu TU, JS, SP, dan RG yang didakwa dengan kasus TPPO serta HG dan IS yang dipersangkakan melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Halida Rahardini, Seribana Perangin Angin menjelaskan bahwa dirinya memang mengetahui bangunan yang berdiri di lokasi kediaman TRP gunanya hanya untuk pembinaan bagi anggota pemuda Pancasila yang terlibat kecanduan narkoba. Namun dirinya tidak mengetahui bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan organisasi tersebut. Penasehat Hukum Terdakwa Mangapul Silalahi mengatakan yang disebut saksi dalam undang-undang adalah yang mengalami, melihat dan mengetahui sendiri dan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi dan BAP tersebutlah yang akan diuji di persidangan. Nah, sidang kali ini kan Jaksa Penuntut Hukum kan menghadirkan Seribana Perangin Angin selaku saksi dalam dua berkas perkara. Berkas perkara yang 170 dan TPPO. Nah, ya sebagai sesama penegak hukum kita saling berkoordinasi lah sehingga bisa kita hadirkan hari ini. Nah, terkait dengan saksi, perlu kami jelaskan sebenarnya begini. Saksi itu kan yang disebut saksi dalam undang-undang itu kan yang mengalami sendiri, melihat atau mengetahui. Dan sudah dituangkan di berita acara pemeriksaan saksi. Nah, berita acara inilah yang kemudian diuji depan persidangan. Dari depan persidangan, beberapa pertanyaan baik dari majelis maupun dari Jaksa Penuntut Umum baik pun dari PH para terdakwa sudah disampaikan. Dari hasil keterangan saksi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan merumuskan dalam dakwaan. Penasehat hukum merumuskan dalam pembelaan dan majelis hakim akan merumuskan putusannya. Ego Hendriawan melaporkan dari Langkat untuk Eva Rina TV.